Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Pujian syukur yang tak terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena masih mengenugrahkan kepada kita nafas kehidupan sampai saat ini Sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Jumat 28 Juli 2023 Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Sebelum memulai aktivitas dan rutinitas kita pada hari ini Mari kita membaca merenungkan firman Tuhan Yang akan menjadi dasar kekuatan serta pedoman dalam setiap langkah kita pada hari ini Namun sebelum itu mari kita berdoa Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami sapa Bapak dalam anakmu Yesus Kristus Kepadamu pada pagi hari ini Tuhan Kami anak-anak kekasihmu Datang menghampiri kekudusanmu Datang tunduk di hadiratmu Oleh karena kami meyakini Bahwa engkau lah sumber segalanya bagi kami Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firmanmu Tuhan Tolong kuasai dan mampukan kami Untuk menerima, memahami, terlebih mengaplikasikan firmanmu ini Dalam kehidupan kami Sehingga firman ini akan betul-betul menjadi suluh pedoman kami Dalam setiap langkah kami Berkati pula hambamu yang akan menjadi pelayan pada saat ini Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih dalam nama Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Terambil dari Masmur 65 ayat 1 sampai 14 Masmur 65 ayat 1 sampai 14 Berbunyi demikian Nyanyian syukur karena berkat Allah Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah Dan kepadamulah orang membayar nasar Engkau yang mendengarkan doa Kepadamulah datang semua yang hidup Karena bersalah Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami Engkau lah yang menghapuskannya Berbahagialah orang yang engkau pilih Dan yang engkau suruh mendekat Untuk diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik Di rumahmu, di baikmu yang kudus Dengan perbuatan-perbuatan yang dasyat Dan dengan keadilan yang engkau menjawab kami Ya Allah yang menyelamatkan kami Engkau yang menjadi kepercayaan seluruh segala ujung bumi Dan pulau-pulau yang jauh-jauh Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan Engkau yang meredakan daru lautan Deru gelombang-gelombangnya Dan kegemparan bangsa-bangsa Sebab itu Orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mujizatmu Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai Engkau mengendahkan tanah itu Mengaruh niainya kelimpahan Dan membuatnya sangat kaya Batang air alah penuh air Engkau menyediakan gandum bagi mereka Ya demikian engkau menyediakannya Engkau mengariri alur bajaknya Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu Jejakmu mengeluarkan lemak-lemak tanah Tanah padang burun menitik Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai Padang-padang rumput berpakaikan Kawanan kambing domba Lemba-lemba berselimutkan gandum Semuanya bersorak-sorai Dan bernyanyi-nyanyi Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Firman Tuhan yang telah kita dengarkan Dan akan kita renungkan saat ini Diberi tema Berkat istimewa Pak Kamaseh Malabi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kekasih Dalam nama Yesus Kristus Orang-orang sekarang ingin eksis Sehingga segala yang dianggap bisa menarik perhatian orang Selalu diposting di dunia maya Di media sosial Manusia bukan hanya tampil di medsos Tetapi ingin eksis di kelompok profesinya Baik di kantor, di keluarga, maupun di masyarakat Namun semua itu terbatas Dan suatu saat pasti akan berakhir Bapak, Ibu Ada cara untuk menjadikan kita eksis Terus tanpa batas waktu Yakni menerima berkat istimewa dari Tuhan Sejatinya banyak berkat Tuhan yang dialami orang percaya dalam hidupnya Baik itu berupa berkat kesehatan Berkat materi Suka cita dalam hidup Keturulan dan sebagainya Namun Berkat yang paling utama dan istimewa bagi kehidupan orang Kristen Adalah keterpilihannya sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Itulah sebabnya dalam pembecahan ini dikatakan bahwa Berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan Dan diajak olehnya untuk mendekat dan diam di pelatarannya Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan selalu dicukupkan Dengan kebaikan dan kebahagiaan yang penuh Dengan kekuatan dan keadilan dari Tuhan Tangannya akan menyertai setiap orang yang dipilih Konsekuensi dari keterpilihannya adalah keselamatan Suka cita kehidupan yang kekal bersama Tuhan Oleh karena itu Kota Paluar biasanya pemilihan Tuhan kepada orang percaya Sehingga berkat ini akan menjadi jawaban atas kesegelisahan manusia Terhadap kengerian maut Dengan kata lain Mereka diberkati dengan kehidupan yang kekal Melalui Yesus Kristus Nah Bapak, Ibu, Kekasih Dalam nama Yesus Kristus Iman percaya kita kepada Yesus Adalah bukti keterpilihan Kita yang harus dijaga Dan karena amat istimewa Maka orang percaya Patut berjuang Mempertahankan imannya Karena keterpilihan sebagai berkat Menjadikan orang percaya Kita eksis untuk selama-lamanya Dalam suka cita Bersama Tuhan Yesus Rauh kudus akan memampukan kita Amin Bapak, Ibu, Mari kita menaikkan doa syukur kita Kembali kami Kembali kami menghadap kekudusanmu Tuhan Mengucap syukur Atas waktu Yang engkau telah memberikan kepada kami Sehingga firmanmu boleh kami Baca dan boleh kami renungkan Pada saat ini Mampukan kami Tuhan Sebagai umatmu yang engkau pilih Sehingga Senantiasa Mengandalkan engkau Senantiasa Menjaga dan berjuang Untuk mempertahankan iman kami Kepadamu Yakinkan kami Tuhan Bahwa keterpilihan kami Adalah berkat Yang akan menjadikan kami Sebagai orang yang percaya Yang akan eksis Untuk selama-lamanya Dalam sukacita bersamamu Terima kasih Tuhan Atas firmanmu ini Kiranya itu senantiasa Kami imani dan kami pedomani Dalam sepanjang kehidupan kami Bapak Surgawi pagi hari ini Kami datang memohon kepadamu Kiranya engkau senantiasa Memberikan kami berkat istimewamu itu Kepada kami semua Dalam seluruh keberadaannya Tuhan kami serahkan umatmu Engkau yang memberkati Engkau yang bersamanya Sepanjang kehidupannya Umatmu mulai dari anak-anak Kami serahkan Dalam pertumbuhan pendidikannya Anak-anak kami engkau berkati Dan engkau sertai Sehingga kelak akan menjadi Anak-anak yang sukses Dan senantiasa takut Kepadamu Demikian pun anak-anak muda kami Tuhan Dalam mencari pekerjaan Mencari pasangan hidup Engkau juga berkati Sehingga tetap Senantiasa mengandalkan engkau Dalam seluruh langkah-langkah kehidupannya Para lansia juga Tuhan Kiranya engkau tetap pelihara Sehingga dalam waktu Masa tuanya tetap bersuka cita Dan tetap mengandalkan engkau Umatmu yang dalam kelemahan tubuh Engkau yang tahu Satu persatu Dan akan melawatnya Akan memberkatinya Akan menyembuhkannya Tuhan Sehingga kelak akan Memperoleh kesembuhan Yang sumbernya Hanya daripada Tuhan Dalam pekerjaan kami Tuhan Engkau berkati kami semua Sehingga pekerjaan kami Kami boleh lakukan Kami boleh laksanakan Dan senantiasa kami Mengandalkan engkau Pekerjaan kami apapun itu Tuhan Baik yang pegawai negeri Pegawai swasta Apapun itu Tuhan Engkau berkati Sehingga akan menjadi berkat Bagi orang lain Terlebih bagi diri kami Tuhan Ajar kami untuk saling mengasihi Dalam setiap langkah kehidupan kami Bapak surgawi Kami juga mendoakan Pelayan gerejamu Baik pendeta Majelis gereja Pun pekerja gereja Engkau berkati Sehingga dapat melakukan tugas Tanggung jawabnya Pelayanannya dengan baik Dan senantiasa menaruh harap Kepadamu Bahkan tim multimedia Yang engkau pakai Untuk menjebarkan firmanmu Tuhan engkau berkati Sehingga tetap melayani kami Melalui pemberitaan Firmanmu Lewat udara Tuhan ini permohonan kami Sempernakan Karena kami Bawa doa ini Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha sempurna bagi kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.